Ini adalah Pop Mart Disney Princess, ini ciwi-ciwi pasti suka nih Dimana di dalamnya bakalan ada 12 pieces mainan blind box Dan kita bakalan mengincar satu secret karakternya guys Yaitu Princess Snow White Jadi kira-kira apakah aku berhasil mendapatkan Princess Snow White itu? Tonton aja video ini sampai habis-habis-habis Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing Disney Princess by Pop Mart Jadi ini adalah Pop Mart yang lagi-lagi masih baru banget Masih fresh banget, belum rilis di Indonesia bahkan Karena gue aja beli ini di Singapura guys Jauh-jauh bela-bela buat adsense, maksudnya buat menyenangkan kalian semua dengan para pecinta blind box Nah, kali ini gue akan unboxing Pop Mart Disney Princess Dan uniknya Disney Princessnya ini, dia tuh kayak masih bayi gitu Makanya disini ada namanya guys Yaitu Princess Childhood Alias Princess waktu masih kecil Jadi kira-kira bahkan selucu apa Disney Princess dari Pop Mart kali ini? Dan apakah aku berhasil mendapatkan secret karakternya itu Snow White? Yang dimana gue udah hopeless sebenernya Langsung aja kita unboxing mereka ini Sema-sema! Oke, jadi ini dia boxnya guys Dan sekarang langsung saja kita buki dulu plastik-plastiknya Kita selepetin Selepetin lagi Dan ini dia boxnya Cantik banget gak sih? Kalian bisa lihat sendiri dari tampak atasnya Yang kira-kira seperti ini Disini ada tulisan Disney Princess Princess Childhood Dan di bawahnya lucu banget karena ada Ariel bukan Peter Pan Yaitu Ariel Mermaid guys Dan ini emang dia ngambil tema dari bawah laut sih Karena emang Ariel kan covernya Makanya disini ada ikan-ikan gitu Ada bubble-bubble gitu Ada Patrick juga disini Dan juga ada logo Pop Mart di bagian sini Tampak depannya kira-kira seperti ini Disini ada berbagai macam list dari Princess yang bakalan kita unboxing Dan cukup banyak karena total ada 12 biji guys Seperti biji 6 bapak kalian Tampak sampingnya kira-kira seperti ini Cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca kalau kalian beli Samping satunya lagi sama aja seperti itu Tampak belakangnya pun juga sama Cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca kalau kalian beli Beli aja gak gak apa lagi baca Dan tampak bawahnya kira-kira seperti ini aja guys Kosong aja seperti dompet kalian semua Jadi kira-kira seperti itu box dari Pop Mart Disney Princess ini Dan sekarang langsung saja kita mulai gacanya coy Langsung saja 1, 2, 3 Nah, 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 nah Kira-kira seperti ini penampakannya guys Bener-bener berasa di laut sih Karena biru aja gitu kan Dan bahkan ada detail-detail bubble-bubblenya gitu Jadi kayaknya Ariel adalah karakter utamanya di seri kali ini Bukan nyanyi lo, Ariel Langsung saja kita ambil box pertama ini ya guys ya Kita selepet, Buki Oh iya Selepetin lagi Dan kita lihat isinya siapa 1, 2, 3 Oh, 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 oh Look at that Sorry guys, masuk angin Ternyata untuk mainan pertama Kita mendapatkan Repanzel guys Ini juga adalah salah satu princess favorit gue Karena gue dulu nontonin dia banget Jadi Repanzel ini adalah princess yang dimana rambutnya panjang bener dan pirang seperti ini Dan ceritanya di filmnya dia ini rambutnya punya kekuatan magis gitu Dan dalam bentuk mainan kira-kira seperti ini bentuk Repanzelnya Bener-bener lucu banget sih Dan detailnya rapih banget loh Semua penjoknya bener-bener rapih banget guys Dan kita nggak cuma mendapatkan figurnya doang Tapi disini kita mendapatkan aksesorisnya juga berupa kuas seperti ini guys Jadi tinggal dipasang aja seperti ini dan voila Ini dia Repanzelnya yang ceritanya lagi mau ngelukis gitu guys Ini bener-bener gemes dan lucu banget sih Mukanya pun masih ada mirip-miripnya sama Repanzel aslinya Walaupun dibikin cute-cute gimana gitu di seri ini Paint jobnya juga bagus banget Bagian matanya bahkan kayak ada shadow-nya gitu Bikin mainannya terlihat lebih lucu lagi guys Jadi itu dia box pertama kita mendapatkan Repanzel ini beserta kartunya seperti ini ya guys ya Dan sekarang kita lanjut ke box kedua Let's go Kita ambil box kedua ini Kita selepetin buko pandan ha Selepetin lagi Kita lihat isinya syabas Satu, dua, tiga Oh, 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 oh Look at that Ternyata disini kita mendapatkan Princess Aurora guys Siapa yang disini suka Aurora? Ngaku, ngaku, ngaku Dan seperti Repanzel tadi Ini juga dibikin yang lucu bener Dan di figure ini ceritanya dia itu lagi metik buah gitu guys Makanya disini gue gak cuma mendapatkan si Aurora ini doang Tapi gue juga mendapatkan aksesoris lainnya berupa stand base bening begini Dan juga buahnya ini guys Jadi tinggal dipasang aja buahnya seperti ini Dan juga pasang stand base-nya seperti ini Dan walaah Ini dia penampakan Princess Aurora Yang lagi metik buah dan masukin ke keranjangnya gitu Ini juga lucu banget Cuma gue kayaknya mau misspain sedikit di bagian mulutnya Yang dimana kayaknya cetnya ini kayak belum full gitu loh Masih ada garis bibirnya gitu Tapi itu minor banget guys Karena gak begitu kelihatan Jadi masih lucu banget seperti ini Dan tambahan lainnya dari figure ini yang gue suka adalah Dia itu di bagian bajunya ini dan juga di bagian kakinya ini Kayak ada gradasi warnanya gitu loh Ini bagus banget, point plus banget Bikin figure kelihatan lebih hidup dan juga natural lagi Jadi itu dia box kedua Kita mendapatkan Aurora ini Dan sekarang kita lanjut lagi ambil box ketiga guys Langsung saja kita ambil box ketiga ini Kita selepet Oh yes Selepetin lagi Dan kita lihat isinya siapa Semoga Snow White ya guys ya Satu, dua, dan tiga, tiga Alright, alright, alright Look at that Ini yang dinamakan sambil menyelam minum air guys Karena disini kita gak cuma mendapatkan Princess Jasmine-nya Tapi kita juga mendapatkan macannya seperti ini Jadi kayak dapet dua figure sekaligus gitu loh Dan Princess Jasmine-nya kira-kira seperti ini penampakannya Bener-bener lucu banget sih Bahkan masih dapet banget khas Princess Jasmine-nya Walaupun dia dibikin cibi-cibi seperti ini Dan bahkan ini juga macannya lucu banget Kalau gue gak salah nama macannya Ehsan deh Dan untuk Princess Jasmine ini Kita gak mendapatkan aksesoris apa-apa lagi Karena mereka udah tau deh Kalau kita bakalan dikasih dua figure sekaligus gini kan Jadi mereka udah nempel aja seperti ini Dan tidak ada aksesoris apa-apa lagi Tapi overall ini adalah figure yang super duper lucu Dan sangat amat detail Lo lihat aja lo bahkan masih bisa lihat blush on-nya si Princess Jasmine ini Dan juga ada gradasi warna di bagian tangannya Jadi kira-kira seperti itu box ketiga kita mendapatkan Princess Jasmine ini Dan sekarang kita lanjut ke box keempat coy Langsung saja kita ambil box keempat ini Kita selepet Buki Oh iya Selepetin lagi Dan kita lihat isinya siapa? Satu Dua Tiga Alright 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 Look at that Ternyata kita mendapatkan Princess Tiana Yang lagi ngaduk adonan ceritanya Ini lucu banget sih Dan bahkan adonannya pun kelihatan real banget guys Kayak bener-bener benda cair gitu loh Dan apakah yang kali ini dapet aksesoris tambahan? Tentu dapet Yaitu kita mendapatkan base bening seperti ini aja Jujur agak pilih kasih sih Karena beberapa princess yang posenya lagi duduk kayak gini Kayak Princess Repanzel yang tadi Dia tuh gak dapet stand base-nya gini loh Tapi si Princess Tiana ini malah dapet base-nya seperti ini Agak pilih kasih gak sih? Kenapa yang lain gak ada gitu loh But anyway kira-kira seperti ini penampakan Princess Tiana Lucu banget Bukanya juga ekspresif banget Bahkan sampai ada lidahnya yang menjulur juga dibikin sama Popman Cuma tetep ini gak perfect Karena di bagian mangkoknya kayak ada lecet-lecet gitu Tapi overall it's a really cute figure Jadi itu dia box keempat Kita mendapatkan Princess Tiana ini Dan sekarang kita lanjut lagi ke box kelima cuy Lanjut kita ambil box kelima Kita selepet Pookie Selepetin lagi Dan kita lihat isinya siapa Satu, dua, tiga Oh, ma, oh, oh, ma, oh Look at that Ternyata disini kita mendapatkan Princess Merida yang lagi action seperti ini guys Jadi ceritanya dia disini lagi mau memanah gitu Makanya disini kita mendapatkan aksesorisnya yang cukup gede Yaitu busur dan panahnya seperti ini Kenyang banget sih dapet aksesoris kayak gini Dan sekarang saatnya kita rakit dulu supaya kita bisa ngeliat posenya seperti apa Tinggal dipasang aja ke konektornya seperti ini Jadi ceritanya dia nahan pake tangan dan juga kakinya kayak gitu guys Dan panahnya tinggal dicelupin aja seperti ini Dan terakhir tinggal diselipin aja ke tangannya kayak gitu Nah, ini dia Princess Meridanya Kalau sudah berhasil dirakit Gimana? Lucu banget kan? Mukanya ekspresif banget Posenya juga bagus banget Karena dia ceritanya lagi memanah seperti itu Dan yang ini mungkin karena aksesorisnya udah lumayan gede ya Makanya dia nggak mendapatkan stand base apa-apa Cuma begini aja guys Tapi begini pun juga udah cukup Karena dia udah bisa berdiri dengan stabil seperti ini Nah, jadi itu dia box kelima Kita mendapatkan Princess Merida seperti ini Dan sekarang kita lanjut lagi unboxing box selanjutnya Kita ambil box ke enam ini Slepet Buki Oh yeah Slep Slepetin lagi Dan kita lihat isinya siapa Satu Dua Tiga Oh my god Oh my god Ini kayak jackpot guys Karena kita disini mendapatkan karakter utamanya yaitu Ariel dari The Little Mermaid Kecil-kecil udah pake B-an But anyway, kira-kira seperti ini bentuk figurnya Bener-bener cute dan juga mantep banget detailnya Bahkan konsepnya juga menarik karena dia kan lagi di bawah laut gitu kan Makanya disini rambutnya dibikin kayak berkibar gitu ke atas Karena dia ceritanya lagi di dalam air laut Dan kita nggak cuma dapet Ariel-nya doang disini Tetapi kita juga mendapatkan aksesoris yang kecil banget Tapi super nice seperti ini guys Jadi kayak peralatan dari atas laut yang dia kumpulin di bawah laut Kayak di filmnya beneran Dan kalau sudah dirakit, kira-kira seperti ini penampakannya Ini bener-bener figur yang lucu banget Mukanya bener-bener nangkep banget Ekspresi Ariel yang lagi desperate buat keluar dari lautnya Dan gue juga suka ngeliat rambutnya lagi berkibar gitu Dan juga aksesoris tambahannya yang dia kantongi seperti itu guys Bahkan base-nya itu juga bagus banget Kayak karang-karang gitu Dan juga paint jobnya nggak males Banyak bintik-bintik dan juga gradasi warnanya Jadi itu dia box ke-6 Kita mendapatkan Ariel ini Dan sekarang kita lanjut lagi unboxing box selanjutnya Kita ambil langsung saja seperci ini Slepet Buki Oh ya Wow ini kayak gede banget sih Semoga bagus ya isinya ya Kita slepetin lagi Dan kita lihat isinya siapa Satu Dua Dan juga Oh Oh gue tau ini gue dapet siapa Ini dari ombaknya udah tau dong kita dapet siapa Udah tau siapa Ya bener sekali kita mendapatkan aqua men Bukan ya bukan Kita mendapatkan karakter yang disukai sama banyak orang Ya itu Princess Moana Ya ampun Ya ampun Emang boleh selucu ini? Lo lihat dong ini Moananya bener-bener lucu Banget 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 Oh my god Jadi ceritanya Kayak di filmnya Dia ini kayak lagi dikelilingin sama ombaknya gitu guys Dan disini sama kayak Princess Ariel Rampunnya dibikin kayak agak berkibar seperti ini Dan kalau udah dirakit sama ombaknya Kira-kira seperti ini penampakannya Ekspresinya itu bener-bener lucu banget Detail kalung dan bajunya juga cakep banget seperti ini Dan ombaknya ini mendukung banget buat jadi mini diorama buat si Moana kecil ini guys Ini bener-bener lucu banget sih Jadi itu dia kita mendapatkan Moana kecil disini Dan sekarang kita lanjut lagi ke box selanjutnya cey Kita ambil boxnya seperti ini Box kedelapan Selepet Buki Oh yeah Selepetin lagi Kita lihat isinya siapa Apakah Snow White atau malah Snow Black Atau malah Snow Red Atau malah Snow Green Lucu banget Langsung saja Satu Dua Dan juga Ini siapa? Oh oh Oke gue tau ini siapa Kita mendapatkan Princess Disney yang sangat amat ikonik Yaitu Cinderella Cinderella guys Bener-bener cantik banget coy Padahal mainan doang loh ini Dan disini kita mendapatkan gak cuma Cinderella-nya doang Tapi juga aksesorisnya Yaitu berupa sapu dan juga stand base-nya dia seperti ini coy Jadi kalau udah dirakit kira-kira seperti ini penampakan Cinderella-nya Jadi ceritanya lagi nyapu gitu Karena sesuai sama di filmnya Dia itu lagi dibabuin gitu sama ibu tirinya guys Tapi Cinderella tetap tulus menjalankannya Bahkan bisa lihat senyumannya lucu banget di mainan kali ini Bener-bener definisi cute dan juga cantik sih Jadi itu dia box ke delapan Kita mendapatkan Cinderella ini Dan sekarang kita lanjut lagi ke box sembilan Cinderella pun dibawa Dengan Greta Dincana Box ke sembilan pun siap Untuk dibuki Kita selepetin box-nya Kita bukiin box-nya Kita keluarkan Mainan ini Oke serius lagi guys Kita lanjut lagi Unboxing lagi Dan kita lihat isinya siapa Apakah Snow White yang gue pengen? Satu Dua Dan juga tiga Oh my god Oh my god Kita mendapatkan Princess Jagoan dari Asia Yaitu Mulan Bukan Jamila Yang lucu banget Mukanya bener-bener ekspresif banget Karena ceritanya lagi nendang gitu Dan mukanya pun juga mendukung Actionnya dia Tapi lucu banget jatohnya Bukannya garang Tapi malah lucu guys Dan disini kita juga mendapatkan Aksesoris lainnya Yaitu berupa pedang yang dari kayu ini Dan juga stand base-nya dia yang bening seperti ini Dan kalau udah dirakit kira-kira seperti ini penampakannya Bener-bener lucu banget Dan juga ini kibaran rambutnya Juga mendukung banget posenya dia kali ini Yang lagi nendang gitu Bajunya juga cakep banget Karena ada gradasi warna dari putih ke hijau Kayak gini guys Jadi ini dia box ke-9 ya guys ya Dan sekarang kita lanjut unboxing box ke-10 Kita ambil box ke-10 ini Kita selepetin Buki-buki-buki Haa Selepetin lagi Kita lihat isinya siapa Apakah Snow White nih yang belum dapet-dapet dari tadi Satu Dua Dan juga Oh my god Kita mendapatkan Snow White guys Tapi bukan yang saya mau Jadi ini adalah Snow White yang bukan secret karakternya Yang basic yang kita dapetin di Blind Box Popmart kali ini Tapi kalau boleh jujur Ini adalah figur yang lengkap banget Gue bilang Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena bener-bener bagus banget loh Rame banget gitu Karena lo bisa lihat disini ada burungnya gitu Ada Snow White tentunya yang sangat amat lucu seperti ini Dan juga ada embernya dia Yang bahkan ada ornamen air tumpahnya yang sangat amat natural seperti ini Jadi itu dia kenapa gue bilang ini komplit banget Karena kayak rame aja gitu loh ornamennya Dan untuk aksesorisnya sendiri cuma ini aja Base bening seperti ini aja Jadi kalau udah dipajang kira-kira seperti ini Penampakan Snow White nya Salah satu favorit gue sejauh ini sih Karena ini secara figur bener-bener dapet banget semua aspeknya Kelucuannya dapet Aksesorisnya juga dapet Walaupun base bening doang Ornamen-ornamennya pun juga sangat amat mendukung Mulai dari burungnya Dan juga tumpahan air seperti ini Pokoknya bener-bener komplit banget sih Jadi itu dia box ke 10 Kita mendapatkan Snow White yang bukan secret ini Tapi gue suka banget ternyata Dan sekarang kita lanjut lagi ke box 11 guys Kita ambil box 11 ini Selepet Buki Let's go Selepetin lagi Kita lihat isinya siapa Satu, dua, tiga Aduh, 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 aduh Ini lucu banget sih Oh my god Ternyata kita mendapatkan bell dari Beauty and the Beast guys Oh my god Ini juga salah satu princess favorit gue Karena gue suka banget dulu sama filmnya Dan bahkan ini figurnya juga detail banget Kenapa gue bisa bilang detail banget? Karena kalau lo perhatiin ya Di bagian bukunya nih Lo bahkan bisa lihat tulisan-tulisannya seperti ini loh Dan jelas banget lagi kelihatannya Bener-bener bisa dibaca Jadi ceritanya di filmnya Si Belle ini emang kutu buku gitu Dia suka minjem buku gitu Dari perpustakaan Nah makanya dalam bentuk mainan Kira-kira seperti ini penampakannya Posonya dibikin lagi bolak-balik halaman gitu Dan yang bikin kerennya adalah selain mukanya yang lucu banget Ini tulisannya bener-bener bisa dibaca sama kita Bahkan sampul bukunya pun juga bagus banget loh detailnya Jadi ini bener-bener figur Bell yang lucu Dan juga mantep banget sih Jadi itu dia box ke-11 Kita mendapatkan Bell dari Beauty and the Beast ini Sekarang kita lanjut lagi ke box terakhir guys Agak sedih sih Karena gue ternyata cukup suka sama figur Popmart kali ini Bener-bener seru dan bagus-bagus banget coy Jadi yaudah kita langsung aja ambil box terakhir Dengan harapan yang hampir pupus untuk mendapatkan Snow White nya Kita selepetin kayak gini Mungkin-mungkin-mungkin Selepetin lagi Dan kita lihat isinya siapa Semoga yang gue mau yaitu Snow White Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa sih Karena semuanya bagus-bagus kok Langsung aja kita ambil Satu, dua, dan juga tiga Iya, 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 iya Kita mendapatkan Pocahontas untuk series Popmart kali ini guys Jadi ternyata pupus harapan kita untuk mendapatkan Snow White Tapi nggak apa-apa Karena seenggaknya kita masih worth it banget buat dapetin figur yang super-duper lucu Seperti ini by Popmart Ini figurnya juga konsepnya cukup menarik Karena dia kayak lagi dikelilingin sama daun-daun gitu Dan daun-daun yang menempel di figurnya Seolah-olah kayak lagi terbang-terbangan gitu loh Dan dapet banget ilusinya menurut gue Dan untuk Pocahontas ini Kita juga mendapatkan satu aksesoris lagi ya Itu berupa stain base-nya yang bening seperti ini aja guys Jadi gunanya buat naruh dia di atas seperti ini Nah But anyway, kira-kira seperti ini Penampakan lebih detail dari Pocahontasnya Lucu banget seperti yang lain Kayaknya gue udah kehabisan katakan selain lucu Kibaran daun dan juga rambutnya pun sangat amat mendukung efek-efek anginnya gitu Jadi itu dia box terakhir dari gue Yaitu Pocahontas ini ternyata Dan dengan itu selesai akhirnya Unboxing 12 karakter Disney Princess dari Popmart Overall ini adalah seri Popmart yang sangat amat decent Sangat amat like buat di koleksi Karena semuanya bener-bener lucu Dan juga bagus-bagus banget detailnya Konsep bayinya juga dapat banget mereka dibikin cibi-cibi kayak gini Tapi tidak menghilangkan ciri khas dari tiap-tiap karakternya Jadi secara keseluruhan ini adalah seri yang sangat amat cantik dari Popmart sih Tapi menurut kalian gimana guys? Berapa tingkat kepuasan kalian sama Popmart di si Princess Princess Childhood kali ini? Silahkan komen di bawah Dan sekarang buat yang nanya harganya bravui Ini gue beli di Singapur dengan harga 190,80 Singapur Dollar Dollar Singapur maksud saya Atau kalau rupiahin sekitar 2.160.000an Buat gue ini adalah figure yang lucu-lucu banget Dan so far ini belum bisa ditemuin di Indonesia Tapi tenang aja nanti bakalan masuk juga ke Indonesia pada saatnya di Popmart Indonesia guys Gue tidak dibayar siapapun untuk mereview ini Tapi menurut gue pribadi ini adalah figure Disney Princess yang layak banget buat di koleksi Karena semuanya bener-bener lucu dan juga detailnya cakep banget Tapi menurut kalian gimana guys? Worth it gak ini semua dijual dengan harga 2 jutaan kayak ini? Silahkan taruh komentarkan di bawah Dan juga seperti biasa buat kalian yang pengen beli Popmart lainnya Langsung saja cek link di bawah di description box Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau masih kalian suka jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe Nama gue Medrenalin Semoga kalian bertahun di channel gue Dan ingat mainan adalah teman Karena gue ab... Tampak Ini yang dinamakan sambil menyelam minum air laut guys Silahkan taruh komentarkan di bawah Dan juga seperti biasa buat kalian yang pengen beli Langsung saja ke teman-teman Silahkan taruh pop-pop